Setelah kita memahami mengenai konsep usaha, kita akan gabungkan antara pemahaman konsep mengenai energi mekanik dengan usaha pada persoalan berikut. Misalnya pada bidang miring, kemudian ada sudut, misalnya 37 derajat, di mana sin 37 derajat itu 0,6 dan cos 37 derajat 0,8. Kemudian, ada gaya, ada benda dengan masa M jari-jari R, menggelinding. Dengan koefisien gesek, bidangnya ada bidang kasar 0,1. Kemudian, bidang ini, panjang sisi miringnya ini, kalau misalnya kita punya bidang mendatarnya saja, misalnya bidang mendatarnya itu 100 meter. Pertanyaannya, tentukan kecepatan benda ketika tiba tepat di titik B. Kalau misalnya dari titik A ke titik B. Nah, ini dari titik A ke titik B. Kemudian, caranya tentu saja kita lihat dulu di sini, bahwa benda ini punya gaya berat, W. Kemudian, pasti ada gaya gesek, FK. Nah, kemudian, benda ini akan menggelinding oleh suatu gaya yang besarnya W sin 37 derajat. Kalau yang ini ada W cos 37 derajat, dan pasti tentunya ada gaya normal yang ke atas, N. Nah, ini gaya-gaya yang bekerja. Nah, karena bidang ini tidak licin, ada gaya gesek, maka akan berlaku usaha sama dengan perubahan energi mekanik. Ya, gitu ya. Atau bisa ditulis, usaha itu sama dengan energi mekanik di titik B, dikurang energi mekanik di titik A. Nah, kita akan lihat dulu masing-masing ya, usahanya sama dengan jumlah gaya-gaya eksternalnya ya, dikali dengan delta S. Nah, kita lihat di sini gaya eksternal yang bekerja ya, karena ada gaya gesek di sini, maka kita akan lihat total gaya yang menyebabkan benda ini menggelinding. Maka W sama dengan, e-usaha sama dengan, gaya eksternalnya ini terdiri dari W sin 37 derajat, dikurang FK. Ini gaya gesek kinetis dikali perpindahannya, delta S. Kita tinjau W sin 37 ya, jadi W sama dengan, W-nya ini saya kasih bengkok gini biar menunjukkan ini sebagai usaha, karena satunya gaya berat ya, W yang ini, yang bengkok ini usaha, jadi W yang begini, ini disebut usaha, W yang lurus saja disebut gaya berat, gitu ya. Jadi gaya berat tentu saja, M dikali G, ini kita misalkan, M-nya 1 kg, ya. Kemudian nanti jari-jarinya, R itu katakanlah, 10 cm. M dikali G sin 37, sin 37 derajat, minus FK, berarti keoficien gesek kinetis dikali gaya normal. Nah, kalau kita lihat gaya normalnya, seperti yang sudah disampaikan, berarti, yang sejajar gerak bidang, ya, pada bidang sumbu X, tegak lurus bidang Y, berarti sigma FY, di sini ya, sigma FY-nya, itu sama dengan 0, berarti gaya normalnya sama dengan W cos 37 derajat. Kita ganti nanti, ya, ini dengan W cos 37 derajat. Kemudian, dikali delta S. Gitu ya, jadi W, ya, usahanya sama dengan Mg sin 37 derajat, minus Mu K, dikali N, N-nya itu W, W itu Mg, cos 37 derajat, ya, dikali Mg cos 37 derajat, dikali delta S. Karena ini jarak dari sini ke sini 100, berarti jarak AB, kalau jarak AB, misalnya ini adalah X, berarti BX, itu sama dengan AB cos 37 derajat, ya, karena dekat sudut, ya, atau berimpit sudutnya, ya, samping sudut. Berarti nilai B, X-nya tadi, kan BX-nya sama dengan 100, yang kita perlukan AB, dikali cos 37, cos 37 0,8, berarti nilai AB sama dengan 100 per 0,8, 100, dibagi 0,8, 125, ya, ini sama dengan 125 meter, ini delta S-nya 125 meter, nah, delta S ini sama dengan AB, ya, ini delta S-nya sama dengan AB, jadi, usahanya sama dengan M, M-nya 1, G9,8, sin 37 0,6, minus Mu-K-nya 0,1, M-nya 1, G9,8, cos 37 0,8, dikali delta S, delta S-nya 125, maka W sama dengan W sama dengan 9,8, dikali 0,6, 9,8, dikali 0,6, 5,88, minus 9,8, dikali 0,8, 9,8, dikali 0,8, 7,84, 7,84, dikali 125, dikali 5, minus 5,88, dikali 1,125, ya, kali 125, 245, jadi, jawabannya minus 245 Joule, terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.